Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kembali lagi bersama aku Faridah FR dan di video kali ini aku mau bikin video di ayo ayo dekor lagi yang ke-19 dan disini aku mau bikin video wall-decoration gitu seperti yang kalian lihat dibelakang aku ada yang beda ya kan tuh jadi aku mau bikin frame kayak gini jadi kamar tengah itu lebih kelihatan estetik gitu loh guys dan lebih cute gitu kan dan ini tuh bisa dijadikan background video gitu Nah jadi buat kalian enggak usah ribet berikut pakai background dari kain atau beli dan sebanyak jamnya ini tuh bisa kalian buat sendiri di rumah dan gampang banget so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video jadi pertama aku mau ganti spray aku dulu nah jadi aku mau ganti yang pink pastel gitu Guys dan aku motifnya kayak kotak-kotak nah sebelumnya aku semprot pakai gispray terus aku pasang spray yang baru yaitu kotak-kotak dan ini tuh cocok banget sama nuansa kamar aku nah disini pasang spray di kasur ini tuh emang ribet banget karena kasurnya tuh kelebihan gitu loh guys agak susah banget ya buat masukin spraynya ke dalam kayak gitu tapi ya pokoknya pastikan serapi mungkin ya kan nah udah udah selesai sekarang lanjut aku pasang alas bantal dan bimbing gitu nah aku mau kasih tau kalian aku beli alas bantal atau spraynya ini di shopee aku bakalan tulis di description box nanti nama tokonya apa dan ini tuh murah banget guys dan lumayan lah untuk kualitas kainnya ini bagus udah selesai ya tinggal dirapi-rapin aja tuh jadi warnanya pastel gitu loh guys nah aku kibas-kibas dulu sepatu ada itu ya kan nah lanjut aku mau tambahin bed cover aku nah bed cover ini tuh nggak pernah aku ganti cuma dicuci aja guys dicuci terus dipakai lagi dicuci dipakai lagi kayak gitu oke lanjut sekarang aku mau cat cat kaca aku yang ini tuh udah kusen banget dan udah untuk gitu loh warnanya jadi aku cat warna pink fontal kayaknya nah sebenernya sih aku pengen cat warna pink pastel cuma nggak ada guys harusnya dicampur sama putih gitu tapi ya gak apa-apa lah aku cat dulu warna pink fontal terus nanti aku bakalan jangan ganti deh salah pink fontal oke nah lanjut sekarang aku mau bikin frame gitu atau wallpaper disini aku pakai Pinterest kalian bisa download aja di playstore aplikasi Pinterest disini tuh banyak banget foto-foto atau aku buat gitu nah aku pilih gitu nah aku pilih yang warnanya tuh kayak keping pink pastel gitu loh guys dan aku pilihnya ke quotes yang islamik terus foto-foto kayak bunga gitu nah kalian bisa cari aja di Pinterest banyak banget lalu kalian unduh aja gambarnya guys udah gitu aja ya simpel banget dan aku pilih pilih yang sesuai dengan selera aku aku pilih atau aku download semuanya dulu nanti aku pilih-pilih mana yang bagus untuk aku jadikan frame atau wallpaper color ping aku nah udah aku download semua guys dan aku tinggal pilih aja di galeri galeri HP aku ini tuh udah yang aku download nah itu udah banyak banget jadi tinggal aku pilih-pilih aja dulu nah enggak semuanya aku print guys nah udah segini aja tinggal aku pilih kemudian aku print deh setelah aku print hasilnya bakalan seperti ini jadi ukurannya tuh random banget terserah kalian mau pakai ukuran berapa disini aku ukurannya sekitar 5R terus ada yang 3R ada yang 4R pokoknya terserah kalian dan itu aku pakai kertas foto yang glossy guys kemudian di bagian belakangnya aku pakai double tape nah jadi aku tempelin sedikit-sedikit aja guys biar nggak merusak temboknya ya kan nanti kalau misalkan mau dicopot oke lanjut sekarang aku mau coba susun eh foto-foto yang udah aku print tadi di rantai gitu ya kan sebelum aku tempelin di tembok kamar aku jadi aku susun sesuai dengan selera aku terserah kalian sih sebenarnya mau susun seperti apa dan disini tuh aku kayak susunnya eh seperti bentuk love gitu guys nah udah kayak gini lanjut sekarang aku mau foto biar nanti pas mau pasang di tembok tuh nggak bingung mau nepelinnya gimana gitu ya kan dan ini tuh tips mudah biar hasilnya bagus guys dan nggak bingung gitu guys btw aku tuh teknya beberapa hari guys jadi kostum baju aku tuh beda-beda karena memang beberapa hari gitu bikin video kayak ginian oke langsung aja aku tempel di tembok sesuai dengan gambar yang tadi aku foto nah tinggal dibuka aja selotipnya eh bukan seperti maksudnya double tape-nya tinggal dibuka aja terus ditempelin dan diluxin aja guys selamat menikmati selamat menikmati yay akhirnya udah selesai guys hasilnya seperti ini super duper cute banget dan menurut aku estetik gitu dan ini tuh bisa dijadikan background buat video aku jadi kalau misalkan mau bikin video aku bisa videonya di kamar ini dengan background eh flam kak gini yaitu nuansa islami gitu loh guys lanjut aku mau gantungin tamboran aku di ujung sana jadi biar kelihatan ada lampu lampunya gitu loh guys karena aku suka banget sama tamboran jadi aku gantunginnya tuh kayak ya udah digantungin aja enggak yang ada eh motivatifnya gitu nah udah selesai yay kamaraku udah selesai dan ini dia penampakannya itu DIY wow decoration aku yang ke-19 semoga kalian suka dan semoga video ini menginspirasi kalian untuk lebih kreatif lagi dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe and see you in my next video bye bye